Intro Yo 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 welcome back to my channel Geminilist Oke guys kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat mie lagi guys Tapi ini adalah mie salya Rasa keju Oke guys kita langsung sedang liat videonya Oke follow Oke guys jadi ini dahulnya guys kita akan membuat mie nya guys Samyang Kita akan buat mie samyang Rasa hijau Ini guys Kalau geram ditulis Oke ini guys Jadi ini Jadi ini guys Samyang green Bull duck Cheese Hot chicken flavor Raman Jadi ini ramen Rasa Rasa hijau Rasa ayam Ayam pedas Rasa hijau Oke Oke Jadi Oke Nyalain cover dulu Oke Oke Ini tutorialnya Sangat lengkap Dari depan sampai belakang sampai buka mie nya Sangat dekat guys Jadi Jadi Mohon di like Comment Subscribe Di share share juga guys Oke Kita 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 kasih Lepas Lepas Sampai Oren Nenek Banyak Lepas 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 Kita sudah ketemu kareknya Oke Jadi Kita sudah naik Oke Nyari Kompor Eh Lihat Saya lihat kotornya Oke Lihat Lihat Oke Bernyala sedikit Kita ambil lagi Tidak Tidak Dari Tidak 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 Apinya Itu Oke Kita Tutup Tutup Ini Tidak Lepas Nah Oke Maaf Tidak Awas Kameranya juga Oke kamera Atau takut Oke jadi Kita Anggul air dulu guys Oke ini airnya Kebanyakan Oke guys Kita Taruh air ini di atas Kita tutupin lagi guys Oke Lantasannya Kita ambil mangkuk Kasih stop dulu Stop dulu Oke guys Jadi kita gak jadi pake mangkuk ya guys Oke piring aja Karena ini Minya Di goreng Oke Kita pecah Oke Langkah selanjutnya Kamu ngapain ya Disini aja Disitu ada Ini gak enak kelihatannya Oke Selanjutnya 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 Saya takut Ada kena tangan saya Karena ini tajam Hadiahnya itu apa guys Pisau Pisau Lumayan tajam ya guys Tajam Lumayan Oke Selanjutnya Oke Ini kita potong Malapan dikit Kalau buruk Jadi kita akan Buka Buka Oke 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 Pertama kita akan Buka Misam yangnya Lalu sambil tunggu Airnya Ini dia guys Oke Tajam Gitu Oke Kita di atas aja Karena disitu Kurang terang Nah Kita Buka dulu guys Baik aja Lurus Oke Kita Ini pisenya gak tajam ya guys Oke Oke kita unboxing Eh kita review dalamnya Nah Kita dapat ini Gak tau ini apa Kita dapat tunggu Kayak ini Ini guys Kayaknya Kayaknya apa aja Kayak disini ada aturan pakai ya guys Hmm Saya bacakan Masukkan air 600 ml Didikan Mas Didikan Masukkan mirbus kurang lebih 5 menit Lagi Dua Sisikan Sisakan Air 8 sendok Makan Masukkan bumbu Aduklah Yang merata Sambil digoreng Oh Jadi ini Sudah di dalamnya Matikan api Dan masukkan Bubuk cisi Aduklah Rasakan sensasi Oke Oke Sampanya kita bumbu dulu Dan direkam Dan direkam Oke Oke Nah Jadi kita disuruh Masukkan mie nya guys Oke Ini Ya Oke Sabar guys Kita Sampai sukses Oke Sudah sukses Oke Sudah sukses Kita taruh pesennya Dan Ngapa-ngapain ya guys Jangan disuruh tunggu 5 menit Jadi saya potong videonya Oke Kay 3 Oke guys Jadi mie nya sudah Kita sudah tunggu 5 menit ya guys Oke Oke Ini saya aduknya pakai pisau Pasau Stain distil Yang tadi Oke Ini mie nya sudah lumayan ya guys Oke Oke Jadi Kalau sudah gini Sih Didek punya petunjuk Kita harus buang airnya dulu Oke Ini tadi saya nggak jadi buang Karena Saya butuh petunjuk Terus kita Buang airnya guys Mantap Panas Oke Ini saya pas Lihat di channel Youtubenya Korea Reomit Dia kan bikin gitu guys Uh Enak banget guys Jadi dia bikin Munya main guys Pokoknya Kita buang pelan-pelan Oke Tinggalin air Oke Taruh sini guys Nah Jadi Jadi Tadi Dia bikinnya itu guys Sudah begini Dia kasih telur guys Keren banget Tapi Jadinya enak Oke Ini cara pecahin telur Lihat baik-baik Di toki Dan Dibukati Tahu beberapa Telur dari Indomaret Karena saya sekarang Berada di Jawa guys Saya sedang pulang ke aku Pulang kami ke Jawa Jadi Jadi kita Kandungnya pakai apa ya guys Oke Di dalam sini Ternyata ada Sumpit simpanan Kakak Atau mbak saya Karena dia Sudah pakai Sumpit Balik cepat Oh betul Oke guys Jadi caranya Ini Oke Jadi udah diaduk-aduk gini Kalian buka YouTube channelnya Moria Ryomid Yang keren Sekarang dia ada di Malam Ini mukanya Oke Ini minyak guys Kita kecilin api Gak usah dingin ini Gak usah dingin ini Gak usah dingin kalau Kecilin api Jadi kita Ini diaduk Ini masih dengan telur-telurnya Langsung diaduk ya Saya lihatnya sih enak Tapi dia pakai telur besar Sedangkan ini telurnya kecil Apa butuh satu telur lagi Kayaknya gak usah ya guys Cukup Horos Oke Kita taruh sini Ini guys Jadi ini Ketunjukkan Ketunjuknya Hmm Sisi Masak doang bumbu Oke Kita masukkan Bumbu yang merah Ini Yang merah Kita gak usah pakai gunting Karena guntingnya belum Gak tajam Atau mulut aja Alami Atau pakai gunting aja guys Ini lebih menempat Tak ada Atau Buang Woh Ini Bumbunya Maaf jika videonya Kehalang-kehalang tangan Hai sudah dijadah umum pernah yang pegang kameranya adik gue ya guys dia masih ngob saya mau bikin channel guys ya guys ada saya ceritanya ada saya ceritanya dia mau bikin YouTube channel tentang game guys enggak tahu itu jadi atau betul nanti saya akan permaskannya Oke Oke jadi sudah gini dari atas Uwe Oh kita pindah posisi nah dari sini kan lebih enak guys jadi ini diaduk uh mantap banget dapet kecap ini kembangnya selenggoda uh gurih ikat Oke jadi mungkin dari kalian yang taruh di piring baru bikin itu semuanya salah ya guys menurut aturan yang saya cari betul begini pembuatannya taruhnya dibangkuk eh panci ini saya masih noob dalam hal memegang memegang sumpit Oh bilang jadi kita aduk Oke selanjutnya ya kita baca matikan api dan dan masukkan bubuk keju Oke apinya udah mati hehehe panas banget kayaknya kaya serikaan jaman dulu gini 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 mantap oke panas di panas bisa bolongin eh kayaknya enggak boleh buktinya guys kenyong mantap ini sudah dengan telur ya guys Oke langkah selanjutnya ini kita masukin bumbu keju ya guys ini bumbu keju ya guys ini bumbu keju ya guys ini bumbu keju ini ini dia ini dia oke kita masukin bumbu keju untuk oke adik saya sudah bilang enak saya baru pertama kali ya guys makan ini tapi sebenarnya saya dulu pernah nah tapi itu salah guys bukan samyang nggak tahu itu mie apa baru saya gara-gara dulu takut pedes pas ada challenge-challenge ya guys saya kasih kecap guys kecapnya penuh jadi nggak ada rasa pedes udah rasa biasa loh rasa mici deh guys video saya yang sebelumnya kalian bisa lihat cara membuat pop mie goreng karena saya taruh linknya di kolom deskripsi oke guys ini bumbunya sudah nggak ada guys oke kita aduk lagi ini sudah ada dengan sayur guys video jangan mau cium-cium gue sadu-saya ngiler ngiler banget enak guys oke yang selanjutnya kita tuangkan ke dalam piring adik adik mungkin kamu bisa dari ujung sana ya itu baru kita jadi gini kita aduk di dulu guys bisa kenikmatnya uh ampun oke guys jadi sebenarnya saya bukan mengapro video ini guys tapi ada video lainnya yaitu nanti kalian aja lihat video baru aku saya ke Jawa sini guys tapi karena ini terlalu panjang saya bingung cara ada mediknya lagi tuh jadi kita akan makan mini oke follow mati kan sejak oke guys jadi ini guys saya sudah berantakan maaf sedikit peraturan saya rapiin dulu habis dipakai makan sebelahku kameranya disini oke saya ingin menjelaskan saya ambil air putih ini saya tambah nasi ya kalian tahulah orang Indonesia makan mie tambah nasi rasanya kurang dan ini ada ayam saya memakai sendok jika saya kesulitan kesulitan oke guys jadi kita rasa dulu ya minyak dari atas jadi dari situ nanti susah jelas ya gue bisa cukup berundukan berdiri aja berdiri oke guys jadi gini ya guys oke bayangkan gue gak dikasih rasa ну gue gak dirimu emom gue gak dikasih emom 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 Kami masinya Nayang Nasi Trapi Semoga ringan Nah guys, jadi Rasanya Ada rasa keju guys Jadi rasanya ada rasa keju Dicampur pedas Campur ayam, campur masing Enak guys Menurut saya sih enak Ini saya beli di Jawa Harganya sekitar Rp20.000 Dan kemarin waktu sebelum saya ke Jawa Saya pernah cek di Diana Mall Di Timika Dan itu harganya adalah Rp26.000 atau Rp25.000 Jadi disini hanya beda Rp6.000 atau Rp5.000 aja guys Tapi untuk yang lain Harganya jauh beda Jadi Tanya sampai situ dulu guys ya videonya Saya mau makan dulu guys Oke Out Sampai jumpa 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 Sampai jumpa